...dan semacamnya lah. Nah kami ingin tahu itu, apakah itu. Dan kita dalam pelaksanaannya, setiap ada... Puluhan warga Kabupaten Tasikmalaya, mengeruduk proses rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 yang digelar KPU Tasikmalaya di Gedung Dakwah Islam Singaparna pada Senin, 4 Maret 2024, siang. Warga yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Peduli Demokrasi tersebut menuding ada kecurangan dalam penghitungan suara pemilu 2024. Aksi tersebut dihalangi polisi di gerbang. Polisi sempat bersih tegang di gerbang dengan masa yang memaksa masuk, Koordinator Lapangan Pengunjuk Rasa, Farhan Abdul Aziz Menuding ada jual-beli suara untuk pemilu 2024 di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kami khawatir adanya jual-beli suara, karena tidak sinkron data C hasil dengan D hasil, ujar dia. Farhan mencontohkan tidak sinkron ya data dari C hasil. Si rekap, dan dari para saksi, kami khawatir adanya manipulasi suara. Bahkan, tadi dikatakan oleh Ketua KPU sendiri, bahwa terdapat penghitungan ulang suara di salah satu kecamatan, berarti, kan sudah terindikasi. Tegasnya, dengan begitu, tambah Farhan, pihaknya meyakini jual-beli suara atau manipulasi suara tidak hanya terjadi di satu kecamatan saja, kami yakin ada beberapa kecamatan yang memang terlibat seperti itu. Kami juga khawatir, adanya para saksi dan lainnya yang hianat terhadap partainya atau yang didukungnya, jelas dia, si rekap itu tidak sinkron, dan, hasil perolehan suara, terus dari jumlah pemilih, itu, kan berbeda, tidak sesuai jumlahnya. Itulah indikasinya, Ungkas Farhan.